Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan kembali lagi kita membahas tentang sosok Ratu Adil Apalagi sosok Ratu Adil ini tidak lama lagi pastinya akan muncul sesuai dengan ramalan Sri Aji Jayabaya Dimana sosok Ratu Adil ini adalah sosok yang misterius dan sosok yang legendaris di tanah air Indonesia Bahkan sosok Ratu Adil ini merupakan sosok yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia Karena konon katanya dalam kepemimpinan Sang Ratu Adil di negeri ini Dimana Sang Ratu Adil akan membawa negeri ini menuju zaman keemasan dan menuju kejayaan tanah air Nusantara Sosok Ratu Adil ini merupakan sosok yang terkenal sebagai sosok yang sakti mandiraguna tanpa jiaji Yang mana kesaktian Sang Ratu Adil ini tentunya sangat banyak Seperti pepatah Jawa yang mengatakan Ilmuiku yang dibuka ngebaik jagad Neng yang ilmuiku digulung mong dadi sak lintingan Dadi ilmu kui yang digelar ngebaik jagad Tapi yang diluntung, dilinting, mong dadi sak lintingan Maksudnya apa? Ilmu itu kalau digelar di alam semesta ini Akan memenuhi alam semesta Karena segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Dari yang terkecil sampai yang terbesar Itu semua adalah pembentukan dari ilmu Dan ilmu ini juga mencakup segala hal Maka dari itu Kalau ilmu dibuka, dijelantreke, diterangkan Kalau ilmu itu digelar Maka akan memenuhi jagad raya ini Tapi kalau ilmu itu digulung, dilinting Hanya menjadi satu gulungan atau satu lintingan Itu pepatah Jawa mengenai ilmu Yang dimaksud lintingan itu adalah orang Jadi Walaupun hanya satu orang itu mempelajari ilmu-ilmu apapun Ya yang hanya ada hanya di dalam satu orang itu Tapi sekali ilmu satu orang itu dikeluarkan Ilmunya bisa memenuhi jagad raya ini Dan orang itu yang dimaksud adalah Sang Ratu Adil Dan kali ini saya ingin membahas mengenai Tujuh ilmu kesaktian Yang dimiliki Sang Ratu Adil Dan perlu kamu ketahui Yang pertama adalah ilmu kebatinan Ilmu kebatinan adalah suatu ilmu Untuk mengetahui isi hati orang lain Contoh-contoh Kamu ketemu dengan teman kamu Lalu teman kamu memiliki ilmu kebatinan Maka saat kamu berkata-kata di dalam hati Kamu batin Temanmu itu tahu Apa yang kamu katakan di dalam hatimu Itu adalah pembentukan dari ilmu kebatinan Yang kedua Ilmu Bedara Karang Ilmu Bedara Karang Adalah suatu ilmu untuk mengeraskan tubuh Mengeraskan jasad Dimana sang pemilik ilmu Bedara Karang ini Akan memiliki tubuh bagaikan karang di lautan Yang namanya batu karang itu kan keras Sama Orang yang memiliki ilmu Bedara Karang ini Tubuhnya keras bagaikan batu karang Yang ketiga Ilmu Meripat Sewu Ilmu Meripat Sewu adalah suatu ilmu Untuk mengetahui segala keadaan Matanya ada di mana-mana Bisa melihat masa lalu seseorang Bisa melihat masa-masa yang sedang terjadi Dan juga bisa memprediksi masa depan Yang keempat adalah ilmu Malerupa Ilmu Malerupa adalah suatu ilmu pengubahan diri Dimana ilmu Malerupa ini Akan membuat sang pemilik ilmu ini Bisa berubah wujud Berubah wajah Berubah suara Berubah bentuk Menjadi apa saja yang dia ingini Lalu Yang kelima Adalah ilmu Sabdo Dadi Ilmu Sabdo Dadi adalah Ilmu kesaktian yang menyatu pada lidah seseorang Dimana Apa saja yang orang itu ucapkan Akan terjadi Karena daya kekuatan Dari kesaktian lidahnya Lalu Yang ke enam Adalah Ilmu Jala Sutra Ilmu Jala Sutra Adalah ilmu jaring gaib Dimana Ilmu ini Dipergunakan untuk Menjaring makhluk-makhluk gaib Bila mana makhluk gaib itu Mau lari Mau kabur Bisa dijaring Atau jaring gaib ini Biasanya dipergunakan Saat-saat Untuk menjaring Atau menangkap Makhluk-makhluk gaib Lalu Yang ketujuh Ada ilmu jari petir Wow Ratu Adil juga miliki ilmu jari petir Ilmu jari petir ini Dimana jari Sang Ratu Adil Bisa mengeluarkan petir Bisa meluntarkan petir Jarak jauh Bayangkan saja Kalau tiba-tiba orang lewat di sawah Tiba-tiba orang itu diserang Jarak jauh Tiba-tiba orang itu Kesambar petir Jadinya apa Pasti jadinya gosong Dan jadinya akan ditampanas Mengerikan Dan Sang Ratu Adil Memiliki ketujuh kesaktian ini Dengan sempurna Dimana Sang Ratu Adil ini Titis dalam sasaran Apapun Kata titis Itu berarti tepat Keputusan Ratu Adil Strategi Ratu Adil Cara penyelesaian masalah Ratu Adil Cara pulapikir Ratu Adil Tepat sasaran Dan dalam segala apapun Ratu Adil itu sudah mumpuni Sudah berbakat Dan Ratu Adil ini juga Memiliki Ketajaman Panca Indra Bahkan Ratu Adil Bisa mengetahui Niat-niat Orang-orang Yang ada di sekitar dia Atau yang datang padanya Yang ada di sekitar dia Ketajaman